Selamat tahun baru, kemudian hari-hari sesudahnya itu dapat dijadikan momentum untuk melakukan khususnya hijrah dari perilaku yang tidak sesuai dengan makna hijrah itu sendiri, yaitu menciptakan kedamaian, kehidupan yang lebih baik, hijrah kepada nilai-nilai kedamaian. Sehingga dengan demikian, perayaan tahun baru hijrah itu bukan hanya sekedar seremoni, tapi juga sesungguhnya mempunyai makna dan wujud yang aktual dalam kehidupan masyarakat kita, yaitu terwujudnya masyarakat yang lebih aman, yang lebih damai, yang lebih rukun, yang lebih harmonis. Karena kita lihat banyak sekali ujaran-ujaran kebencian, provokasi di dalam media sosial, nah kita harus meninggalkan itu, hijrah kepada nilai-nilai yang benar, pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan kerukunan, harmoni, dan pesan-pesan untuk memelihara NKRI, memelihara Pancasila, Bineka Tunggal Ika. Terima kasih telah menonton!